Sampai jumpa di video selanjutnya. Memang ada beberapa yang harus ditelaah lagi lebih jauh, ada beberapa bintik-bintik, titik di bagian otak. Yang katanya, otak itu katanya kalau sama darah itu lebih serakah. Jadi kalau dia baru masuk darah, dia maunya langsung nyerapnya lebih banyak gitu. Dan kalah sama yang ada di tubuh gitu. Jadi lebih banyak keserapnya di otak. Menurut dokter spesialis saraf rumah sakit Pertamina Jaya, Sri Utamining Sih, lesi otak merupakan kelainan atau abnormalitas di dalam jaringan otak. Kelainan otak bisa disebabkan karena infeksi, trauma seperti kecelakaan yang mengakibatkan terjadi benturan pada kepala, gangguan metabolik, autoimun, dan keganasan tumor. Bentuk lesi otak di antaranya, pendarahan akibat kecelakaan atau luka di kepala, bisul di dalam otak, infeksi penyumbatan, dan tumor. Akibat lesi otak bermacam-macam, tergantung di mana titik lesi itu berada. Jika lesi otak terdapat di titik otak yang berkaitan dengan jaringan gerak tubuh, maka si penderita berpotensi mengalami gangguan gerak, kelumpuhan, hingga struk. Jika lesi terjadi di titik jaringan daya ingat, maka penderita berpotensi akan mengalami hilang ingatan. Kelainan dalam otak itu bisa disebabkan oleh karena infeksi, bisa karena trauma seperti kecelakaan, bisa juga karena gangguan metabolik, bisa juga karena autoimun, atau bisa juga disebabkan oleh karena keganasan seperti tumor. Nah, bentuk-bentuknya itu berbeda-beda. Jadi bentuk kelainan lesi otak itu bisa bentuknya seperti adanya perdarahan, misalnya pada trauma kepala, bisa bentuknya seperti bisul di dalam otak. Dokter spesialis Saraf, Rumah Sakit Pertamina Jaya Sri Utaminisi menjelaskan, lesi otak bisa mengakibatkan kematian jika sudah masuk stadium parah. Semakin cepat lesi otak terdeteksi, maka semakin besar peluang pasien untuk sembuh. Penjagaan penyakit lesi otak dapat diminimalisir dengan menerapkan gaya hidup sehat, rutin berolahraga, selalu gunakan helm sesuai standar bagi pengendara motor, dan segera periksakan diri ke dokter jika merasakan keluhan untuk deteksi dini. Arief Kurniawan, Puncoro, Jakarta Arief Kurniawan, Puncoro, Jakarta